Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Gue beli motor chopper Coklat Ini Tapi aku mau nanti, aku mau nanti Yang cari Mbak Mentul yang kosong Tapi aku gak mau Tapi aku mau nanti Ada mobil Mobil putih Apa itu? Mobil alay Apa itu? Katana Katana, katana Mencairkan suasana Mencairkan suasana Sekolah yang sama aku Saking cair Sampai tak coplok sepatu ku, gak ngurus Gak ngurus, nyaman aku Tapi konjok-konjokmu sering gak sih Misalnya, karena kamu Mungkin secara gamblang Atau sering cerita Tidak ngurus Akhirnya Akhirnya Kanjokmu ngurusin Gak ngurusin Gak ngurusin Ya Asistenku Tommy Enggak berani Maksudnya Padangkan Nyambung event Terus Yang haruskan dia pulangkan Ya Saat aku di dalam Enggak berani Nangis Terus Aku pas memang gak ada di rumah Terus Yang dibuka-buka Nah lawang kan Ambil anakku Terus Mas saya Ewa Cepetan Ini rumahnya Udah di rumah Mbak Mentul Tapi sebelahnya Lu ada yang nangis Mas Terus Langsung Telepon Dewa Dewa cepat dibuka Ini tuh masnya Ya di depan Nangis No Tapi sih yang jarimu Di rumah samping ini kan Kosong Ya Terus kamu sering Mencium bau masakan Masakan Itu emang spesifik di Noe apa? Tiap malam? Hampir ya malam sih Dan dini hari Masakan apa? Ya apa sih masakan yang enak Tersewedap Dan bukan aku aja Yang Yang bau Nang grupnya RT Ibu Nang sebelah aku Iya saya juga Bau masakan Kok tak Capturenya ya CT grupnya Ditampilkan Iya Jadi bukan hanya aku saja Ya Ada Beneran ada Emang dulu ini apa? Dulu memang sudah ada yang menempati Ibu ngontrak Terus Mungkin ada Masalah Akhirnya dia Keluar Terus Terus gak Gak dikontrak Sudah gak ada penghuninya Sampai rumbu Kayak ini Kosongnya juga Semuanya banget Tapi kisah ini Pandan gak sih Pandan Pandan iya Entutku gak sih Musa gak Ini aku Enggak 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 Tapi aku juga Enggak 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 Tapi aku juga Enggak 0-0-14 Kalau yang rumah sana Kamu ngerasainya gimana? Yang mau Mbak Sam Itu loh Aku yang putus Dintik Merwindingnya tuh Tidak Tidak Sampai Tidak 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 Tapi aku mah Tidak Itu loh Tidak 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 Rentengannya dipajang Iya Rentengannya dipajang Ini Kau gak merasaan ya Ini kosong Masa kamu gak Aku coba Kau Enggak Nggak Ngerasaan Sampai lingkungan Iya Enggak sih Gimana Berdampingan Ya apa sih Berdampingan Kau ngali-ngali Tadi terakhir Tumbal Enggak Kau ini saya berpengaruh di rumah saya, saya bisa berpengaruh di rumah saya gang-gangli ya? gang-gangli ya, banyak rumah kosong kok ada pojokan saya, anak-anak saya saya tidak pernah berbicara, anak-anak saya seperti liburan, anak-anak saya di Tokyo apa yang ini? pojok, gang-anak saya, pojokan beneran? tapi aku tidak pernah merasakan, tapi aku tidak pernah merasakan hal-hal yang aneh ada... mungkin mau ada tukang followers ini namanya ada Ed Faris jadi ceritanya si Ed Faris yang ini dia itu mau ke... apa yang ini? Wonosobo Wonosobo, diang ya? diang, iya yang adem itu Wonosobo diang terus, nah dia ceritanya... oh iya, iya jadi ceritanya di Ed Faris itu itu ada yang Wonosobo bertiga sampai kembali terus, barang-barangnya si Syarif itu kembali kembali di Wonosobo itu kebetulan juga ada Wonosobo jadi, sebelum berangkat... apa ini? Tama Asia apa sih yang namanya? apa? healing lah healing, refreshing, refreshing jadi sebelum berangkat healing itu mampirlah yang menemukan si Wonosobo di Wonosobo itu jadi dia rencananya arep tiga hari dua malam arep jenisnya di Wonosobo itu berangkatlah mereka bertiga nah, budal setelah itu ada yang menemukan si Wonosobo yang menemukan si Wonosobo itu sore-an sore-an karena mereka ternyata naik bis sore-an terus setelah itu si... apa namanya? si Faris ini diajak membunang orang-orang nah, orang-orang itu ya orang-orang yang menemukan yang jenisnya gentengnya genteng, terus barang-orang kayak kayu-kayu-kayu terus ada jaring-jaring laba-labang kalau itu ya, pokoknya luksus deso banget deso setelah itu diajak keliling kan dikenal Bapaknya salam, salim ambil ibunya salim terus diajak keliling emak itu alaman teras terus ruang tamu ini lumayan luas sebelah kanan itu kayak ada lukisan gede gambar itu kan ngerti, nek? gambar itu yang wong-wong jangan wien yang wong darah biru terus dilukis apa difoto sampai itu ya, yang ini nah, iya jadi, wong itu kayak gaya kembang nguniku gaya kembang nguniku terus gaya kayak, apa ini ya? udeng bukan udeng udeng ini kan kayak 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 patih-patih kayak gini terus si Faris lho terus barangnya si jari si si apa jenengnya kocok pokoknya leluhur 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 setelah itu diajak keliling mana yang buruk jadi aku seneng Farisku seneng ambil konsep dapurnya karena dapurnya yang di sebul oke oke sehingga kumpul iya lpg itu sampai sebul hahahha nyebule nyebule kamu bensin cik mana tanah liat yang dihanyi dilepun di kayu terus sebul itu D.E. seneng sih Farisku terus setelah itu namburnya itu kebun kebunnya D.E. kebunnya D.E. sampai ternak Bapak E ternak itu ada PT ada kambing sampai PT sampai kambing kebunnya terus akhirnya malam tiba karena jarak dari kebunnya D.E. sampai kebunnya D.E. sampai kebunnya D.E. mereka dilep kebunnya D.E. mereka dilep dilep mereka ngulinep terus kebunnya balik karena kan sekitar jam sekitar jam sepi baliklah karena mereka isi aku di budal yang diang aku mau bertiga itu turu di kamar aku karena mungkin ada kota yang D.E. sebuah ada kipas ada AC akhirnya mereka kesemukan si Faris tangi kebunnya oke kebunnya karena dia mau ilang dia dua panganan di tempat kalau mau dia buka di tempat tutup di tempat di tempat di tempat dibuka eh eh ternak boleh makanya yuk ayo ambil ya berdua budal lah di dapur rikmong pas mereka gak pangan di dapur gak lama si ternaknya itu muni mbak 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 yang PT itu berblog 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 si mbak terus si Faris kenapa ya kok muni terus di dalai kan di dalai di dalai kenapa apa-apa saya balik kemari balik kemari yuk denny cok kamu mau Paris pas balik janggeng masuk janggeng jadi kan dapur terus ada ternaknya di arah melebuh itu kan ada pintu itu jadi ada siluet jadi ada uang itu gini wajah kodok saya mau gini pas mereka berdua janggeng janggeng langkah kemana eh mundur mana dong apa 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 di takoi sampai kemari pak jendangan sintet bapaknya terus maju barulah ketok cahaya pas ketok itu berdua 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 jadi mereka tidak akan melewati akhirnya mereka muter mereka mencolok dengan ternak ternak mereka mencolok sampai berdua ketemu sampai bapaknya mencari teras tidak apa 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 karena bapaknya mungkin tidak percaya jadi ini terus 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 kepegelin sama ini ya ya itu turun turun pindah lah mereka turun ngkamari si Bapak mau rame-rame ya seperti itu cerita si Faris terima kasih Faris ceritanya oh iya kamu ngomong lawas itu ya kan lak ngerti sih Don apa itu mbah ku kan lak sing bantu jaga kan ngomong makan ah sus kaya sus iya kaya sus kuno lah mbak E itu lah ini aku ngomongkan membahasakannya ke Dono biasa segera dong ayo cerita terakhir 025 nih nah mbak E mau kan lonceng mbah ku itu kan gak yang ikut tidur di rumah jadi dia ikut di oma dewe om eno di daerah surabaya utara lah jadi tiap hari itu dateng ke rumah cuma pagi sampai sore jam 4 terus balik ini kejadiannya itu akhir bulan-bulan akhir tahun wingi pokoknya sekitar oto novemberan pas musim hujan nah dia tinggal itu lingkungannya ya lingkungannya itu kampungnya gak gede jadi cuman cuman iso dilewati motor papasan mobil gak bisa masuk nah toko gak kurang ngarep itu samping ini ini kan gak kurang ini ya samping ini ini tadi itu pas waktu aku awal kesana ya aku tau itu ada bangunan gede memanjang dari dari depan kapura sini sampai dihitung itu ada beberapa rumah lah 4 sampai 5 rumah tapi ini satu bangunan dewe cuman memang usia kegawin udah nih modelnya sekoyok sekosong udah ya yang bikin bekasnya pabrik atau apa yang ngerti soalnya itu gede banget memang nah berawal dari situ ceritanya ibu mba ii dewe nangomai itu kan juga ngeramut satu orang ya ya pasangannya lah gua bilang pasangannya ya karena ada cerita juga sih sebenernya siapa yang dilawat itu eee sudah lumayan tua tapi gak setua itu umurnya sekitar 70an cuman eee keterbatasan aktivitas kena lah jadi mba yang ngeramut mbamu itu dia nangomai yang ngeramut pisar betul oh keluarga ya iya keluarganya nah terus om ini tadi itu si yang yang dirawatin tadi ya itu masih umur 70an itu itu aktivitas biasa sebenernya cuman memang keterbatasan gak isok yang eee skateboard gak isok gak isok parkur gak isok nah terus 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 satu hari satu hari bangunan si ngiki mau itu dibongkar cuman dibongkarnya kan bertahap toh memang mau maunya diratakan tanah nah cuman pas waktu proses pembongkaran eee adalah beberapa kejadian-kejadian janggal yang ngibas na'uane umi ngiki mau wow nah semenjak semenjak pas waktu mulai dibongkar ya itu ada beberapa kejadian janggal yang dialami sampai mbak ikmu sampai umi sebenernya ternyata beberapa orang yang ada disitu juga ngalami tapi gak banyak cerita maksudnya gak banyak tersampaikan ke aku yang tersampaikan ke aku kan karena ada kedekatan mbak ikmu ini pagi bantu mbak aku nama oma jadi aku ceritakan oleh mbak iku kan si um ini itu suatu hari mbak iku tiba na'uane tapi tiba itu gak masuk hafal maksudnya gak gak sing gak sing koyo kesandung atau ke peleset jadi dana rumahnya itu ini 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 kamar ini ngegang ke atas gini ini ini japur ini tanda panen ini tangga ya ini kamar mandi nah ini ini sofa sofa panjang sini TV omnya omnya mau lunggu-lunggu ngundi kini lunggu-lunggu ngundi kini lalu TV kan mbak eh lunggu-lunggut di sebelah kini sini ada ada meja ruang tamu meja jilik mbak eh lunggu-lunggu ngundi kini lalu TV ini nah terus omnya mau katanya menuju ke kamar mandi ini jalanlah berdiri dari sini ngadek ini katanya melaku meronu kan tiba-tiba pas waktu ngadek ini ini mbak eh cerita ya pas waktu ngadek ini omnya melaku-melaku biasa maksudnya itu enggak sing dingklang ataupun enggak melaku biasa ini orang kepleset kan eh ya kepleset antara seret ini atau seretnya om ini kan ini enggak jadi om itu pas melaku ini moro-moro itu tangan ini tangan ini kan gini kan itu kayak kelari ini terus langsung padahal dia enggak kesandung enggak apa jadi tangannya itu kayak kayak senyawut langsung di louser omnya seret louser itu kayak peseret nah semenjak itu omnya enggak bisa jalan selama 4 hari nah kenapa kok ini tersampaikan ke aku karena mbak eh kan otomatis izin enggak iso omat enggak jadi mbak eh mau cerita tentang kejadian itu aku sempat sempat jenguk hari kedua itu aku sempat marah nih kan memang memar kini ini om aku memar terus mbak semari ee singkat cerita selama 4 hari tadi mbak eh masuk kan mbak eh masuk mbak eh masuk cerita mana cerita mana omnya itu tadi selama 4 hari sakit itu diimpeni jadi nih dimimpiin di diterkani sampe satu sosok yang asalnya dari bangunan ini tadi hmm nah pas cerita kok ini ee ketemuni sosok apa ngomongin sih pokoknya gak jelas tapi gede ngono gede terus senyumnya lebar hmm ya situ tuh mimpinnya omnya maksudnya enggak yang sing mencekam enggak cuma diimpennya digetaknya ngono tau nah terus proses pembongkaran bangunannya kan terus berlanjutkan hmm nah mbak eh awal cerita ngomong-ngomong sebelah nih anak eh itu pernah nangis kejar girap-girap enggak enggak ngerti apa sebabnya pas mari main ngomonginnya area bangunan yang lagi dipongkar ikumamu hmm ini nih tokoh tokoh kejadian yang omnya kumawis recovery 4 hari iku selisihnya 2 mingguan lah hmm kejadian itu selisih 2 mingguan nah itu besoknya pas waktu masuk setelah kejadian itu kejadian itu kan malam ya ngomong eh ya iku mbak eh ku cerita pas waktu masuk ketemu aku ambik mbak kan mas aku ingin ngalami sendiri mas ngomongan apa mbak aku cerita apa mbak jadi mas kan mau coba terus merinding ini misal ngiling itu kan mbak itu kan nang ngomongin mbak sampe sore otomatis dia pulang sampe rumah itu maghrib kan kurang lebihnya dan de ku biasanya memang menyempatkan nyuci bajunya sendiri di rumah itu ya pas mari maghrib iya nah mari-mari ayo kan sejam lah nyuci baju ya baru kan jemur bajunya nanggoni atas lantai 2 lantai 2 yang baik mau memang gak ditempati maksudnya ditempati di kamar yang serta kamar yang digunakan barang sampe ditarik jemuran itu nah terus kan seberangnya kini kan balkon yang menghadap ke bangunan yang dibongkar itu tadi kalau munggah mas nah munggah itu nggak biasa orang saya itu kok aku di sini kok kaya perlinding kok kaya kaya dijemur tapi ya cuma 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 karena itu oh my dewa kan biasanya nanggono go lawan lah mas nggak enggak menghirupkan rasa takutnya munggah jemur nah jemur awal-awal itu biasa jemuri-jemuri sampe ketika dia udah nyampe agak ujung sana yang mendekati balkon yang langsung menghadap kebangunan yang dirubung mau kosong itu mau Mbaknya itu merauh-merauh ngecium aroma ubi bakarik mau mana Itu mbaknya merauh dingin Kalo jemurnya terus anu mas, terus gemeteran mas Kalo jemurnya kaya gak enak kaya, jadi sampe jemurnya tuh joko ini Gak wali noleh ke arah kuno Jemuri-jemuri sampe kaya titik, kaya terakhir, mau gak mau itu memang akhirnya akan cenderung agak menuju ke balkon kan Nah, pas balkon mas, pas keluar jemurnya, mampu ini lebih kenceng Terus kalo jemurnya kaya angin Nah, kalo pikir kan karena memang hujan kan hujan, angin mungkin kan Tapi anginnya anget, ngomong dia itu Anginnya tuh kok anget mas ya Nah kan kalo kan kayak antara wadih tapi penasaran tapi wadih Terus pas kalo nolai mas Kalian ngerti mbaknya yang telah apa Moto luruh ke wadih sampai senyumnya wompong Ibu mbaknya pengok sak banter-banter ya Tolong Tolong Dan di luar dee itu bukan sing bulu-bulu kalo gak Nggak sih bubun terjadi Nggak sih bubun terjadi Nggak sih bunter tapi kewede Iku sejajar sampe balkonnya dee Dan moknya gede, ini menyeringai Iku dee sampe ditolongi sampe tonggoy Karena tonggoy kan kaget ya Itu kan rumah bertempat dong Tonggoy kaget dikirwana apa? Melayu Jadi mbaknya itu ketenggengin, ketenggengin keakunan dukur Tolong Dibantu diangkatin Nangisir gue Nangisir gue Ngos-ngosannya ada pokoknya Iku ada ini Ini toko kerabatku Toko kerabatku dia juga ngontra Kontraannya itu ada di daerah kapas baru Kapas baru? Oh iya Pogot tanah merah sekitarnya Kono lah Pogoknya Dek itu ngontra nangisir itu Wess Suwi dong Ehm Iki saumuran Ehm Aku Ehm Itu Onok mas bubuku lah tinggal nangisir Iku saumuranku SMP Waktu itu ceritanya Jadi ngontra aku dek nangisir Cumaan Karena Anaknya ini tadi Kan anaknya telu ya Wess mulai bertumbuh Gede Adi-adi emas gue mau Ehm Oma aku setianggep Kurang cukup lah Jika itu tinggal bareng Jadi Memang berniat mau Pindah Pindah Ehm Berniat mau pindah Cuman Ambe tuan rumahnya Karena kok setianggep dulur Itu Gak diolai pindah disik Sampai oma ini mau payu Jadi oma ini udah ditulun lagi Ambe tuan rumahnya Intinya dikohon Dikohon Nempati disik Wess karena wakmu Sekarang ngontra nangginya Sekalian tak boleh bisa nelah Iya Tapi gak diolai Gak diolai lepas dulu Gak diolai lepas Sampai oma ini Bayu Jadi paling gak itu Maksudnya tuan rumahnya tadi Gak sampai tadi oma kosong Maksudnya Ya Nah Ceritanya itu Ehm Ketika proses Mas Ngayu kena oma ini mau Jadi Yang 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 Oma ini mau Ada beberapa Maksudnya Yang gue ngecek kondisi ini Ya Apa namanya Kayak mau menawarkan untuk Membeli Gak ada beberapa Tapi Sering kali itu Ketika Ketika Misalnya di malin dulu ya Oh gak apa lah Kayak ini Oke Masuk ke tempatnya Tiga usaha Itu Kaya mengarah itu Mengarah ke deal Tapi begitu Kaya Mau Langkah terakhirlah ya Itu batal Beberapa kali Beberapa kali Beberapa kali Lebih lah Dari 5 kali Lebih Tapi dalam proses Dalam proses 1 tahun ya Kan ngedoloma Gak secepat itu juga Itu Lebih dari 5 kali Kok Kok Selalu Batal di Akhir-akhir Aku mulai curiga Ada apa nih Bener Mulai curiga Tapi Gak tervalidasi Apapun kan Sampai akhirnya Ada Ada calon pembeli terakhir Iku mau Iku Sik kenal Ambe Ambe Saudaraku Yang kontrak disitu Oda Ini Enak lah Lebih enak Apa namanya Deku Nginfurnak Gwane Wang Lio Lantang Deku itu sebagai perantara Sebagai perantara Tapi kenal Deku Semarikan Proses segala macem Dilalui Ehm Sampai Yang mau akhir tadi Batal Mane Nah cuman Perantara Iku mau Dia itu orang yang Sensitif lah Orang yang bisa tahu Hal-hal seperti itulah Ya Setelah Iku mau Batal gak si doh Nekani lah Ngajak ngomong Ngajak ngomong Ngajak ngomong intang Pak In Cok Aku misal mengingat Hal Singwis Mendekati itu Mesti Merinding ini 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 aku kok aneh ngerti Kenapa Oma ini kok mesti Gagal di Momen akhir Kenapa mas Ini itu pak Gak ngerti Asal mulai Tegu undi Tapi ada satu Sosok Disitu Yang Ibaratnya itu Kaya Apa ya Kaya Terikat dirumah situ Sing Sing Yang ditugasi 3W Mancep Jogomahiku Yang ini Tapi Tanda kutip Perjanjiannya itu Perjanjiannya gak baik Dan gak tuntas Yang ini Nah Saudaraku yang ngontrak disini tadi itu Awalnya gak percaya Maksudnya Masuk si Karena selama ini Dia menempat tidur Mas itu gak pernah ngalami Kejadian yang aneh-aneh Normal-normal Iya pak Sampe Nek sampe yang pengen ngerti Aku isok sih Membuktikan itu Cuman Onok gak Taka keluarga ini Sing Mau jadi perantara Yang ini onok kan Yang gak gelam lah jelas Terus Ngobrol-ngobrol Sampe akhirnya Koncok ini mau Menawarkan Dia Onok Koncok mungkin Tak ajak ngebantu Tiga weh Berantara itu mau Ispun di ngomong lah Gak apa-apa Akhirnya tekam mana Tapi gak menini dong Cuman Ehm Amtudul ku ikmau Is di Is di peseni Di konyapno Beberapa hal lah pokoknya Di konyapno Beberapa hal Ehm Dan janjiannya itu Jamnya memang Di atas jam 10 malam Hmm Wismari kan Menini ketemuni Tekok Dilakukan semacam Tarak kutip ritual Sampai akhirnya Ehm Orang yang dibawa ini Tadi itu Orang yang dibawa ini Tadi itu Wismulai Wismulai 6 posisinya lah Menang lunggu Lunggu silau Neku Prosesnya dimulai Nah Neku ini Derur gue mau Ngalami hal yang Selama ini Bahkan dia gak pernah ngalami Ketika tinggal Neku Toko buri ini mau Tiba-tiba itu berisik Toko atas Jadi Om Edi-enggu Buriri ini itu Outdoor Jadi Itu Menuju ke kamar mandi Ini ada tangga Ini ada tangga Nah Kalau namanya Tuka tangga Iya Ini ada tangga Di suara Gedebrangan Bantar gak arun lah Pada sampai gak pernah Dan itu Bukan si MORE ANGIN Ini berat-berat di tengah prosesi Kemau Ini mulai mencekam Boeh Kalau gitu Nah nah, sepupuku kan tidak telur, mas ku kan sampai adiknya lu kan adiknya paling cili, orang-orang njerit, nangis uuuuhhh kenapa, kenapa sampai ibu aku dirangkul, dipeluk, sampai kemoteh di duping uuuuhhh mooooh jadi, eeee jadi, eeee dia itu mau ngomong, namanya aku ini udah interlo model itu kayak, aku gak ngerti mungkin dia disebut gendro kali ya model itu kayak, ini arah ini ngomong, itu modelnya kayak gorila kayak gorila, tapi mau tau aja sih jiwa bang, muruk dan ada tandu terus, kenalan ini mau itu ngomong kan tenang, tenang ini kan memang niatnya mau di, di, di mediasi kesini kan begitu sosoknya mau di mabuk, beng itu kan lo ngomong ini kan, lo ngomong biasa kan, ngomong langsung uuuuhhh 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 itu gak ngomong, gak ono kalimat yang keluar, cuman gereng-gereng unikuto uuuuh terus, eeee aku gak terlalu paham hal seperti itu ya intinya, sosok yang dimasukkan kesini tadi itu dibuat isok ngomong sehingga isok ngomong singkat cerita, cuman ketika, ketika, ketika mau-mau menceg menceg kami ku mau iki yus, dulurku ee ambai anak-anak iki mau yuk suka tenggangan kabe, menang maksudnya kayak antara percaya gak percaya, karena selama ini mereka nangkono kayaknya nangkono, kayaknya nangkono apa-apa tapi kok ternyata ono sosok iki yun dulu kan isi ku mau, aku gak ngerti prosesi oppo intinya yang, yang jadi mediator yang mau dikai isok ngomong kan ngomong kan, api api emang, aku pengen pindah toko gini tapi ngeten, tuhan rumah ngeten sama iki payu nek, nek oma iki gak payu-payu aku gak isok, gak isok, gak isok pindah gak enak wansungkan, karangnya sekena api karena lo ampe, ampe tuhan rumah iki mau kan emang gue gitu awal emm, 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 emm oh jadi ke rumah iki emm, ucuk 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 terus marimono nah itu kan itu di tanya tanya, kenapa gak boleh ngono kan emm, singa cerita iya gak bisa menceritakan detailnya karena itu tadi yang ngomong di awal ono, ono satu perjanjian perjanjian yang gak baik yang gak baik tapi itu belum tuntasin lho terus emm emm sosok iki mau iku ngomong Mane awalnya sih, awalnya sih kayak kayak nguyu ngicin gitu ya kayak nguyu ngicin sebenernya ngomong Mane intinya emm ya pengen ngedoloma iki tukuk nosek, tukuk nosek tuhan rumah inang ini gede 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 cincu gede cuman ngomong noto Sampai jumpa.